Di tengah reruntuan di Jabalia Gajah, Jamila Kila, seorang anak berusia 11 tahun, berhasil selamat dari serangan udara setelah tim medis menariknya dari bawah puing-puing. Dinding itu runtuh di atas saya. Saya terluka, saya berteriak. Seseorang membawa balu, memecahkan dinding dan menarik kami keluar. Dia membawa saya ke rumah sakit, mereka memeriksa darah saya, mereka memberi saya suntikan. Pada hari Rabu, Otoritas Pertahanan Sipil Palestina merilis video yang menunjukkan penyelamatan Jamila. Namun, lokasi atau tanggal pengambilan video tersebut belum dikontrol. Jamila dan orang tuanya mengatakan bahwa serangan udara juga menewaskan tiga saudaranya, Ramadan, Yazan, dan Fatima, serta melukai anggota keluarga lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 30.000 warga Palestina tewas dan 72.000 terluka dalam serangan militer Israel. Serangan ini diluncurkan setelah serangan Hamas yang menurut data Israel menewaskan 1.200 orang pada bulan Oktober. Benteng Tani Benteng Tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran Benteng Tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi in-office atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani solusinya. Benteng Tani